Oke guys, so di video kali ini gue mau ngasih liat dan ngasih tutorial juga sekalian Apa ya, settingan terbaik dan grafik apa aja yang gue pake buat dapet looks kayak gini gitu Jadi yang pertama itu gue cuman pake Envy dan sama Reshade kayak gini keliatannya Jadi gue tuh memang basicnya gue suka yang colorful gitu Dan gue juga gak mau yang kayak berat banget Jadi ketika gue pursuit, ketika gue main, even kayak tembak-tembakan Jadi gue masih playable gitu buat main But with good looks gitu, dengan grafik yang bagus Terus juga ini ada lagi yang versi upgrade-nya lagi Ini gue tambah pake No Pixel Shader Ini juga tambah lebih bagus, jadi reflection-nya juga lebih bagus Cuma ini memang lebih makan fps gitu Tapi gak terlalu berat kayak ko Anvy, jadi masih playable banget gitu Jadi langsung aja gue bakal ngasih liat tutorialnya gimana dan gameplaynya kayak gimana, oke? Oke, so ini looks di in-game-nya Settingan grafik gue untuk main game, main ARP tuh kayak gini Kalian bisa pause aja But, kalau oke ini-nya gue fredekin dulu Karena kemarin gue habis pursuit Dan tekstur gue normal karena apa? Yang bikin tenggelam, yang bikin biasanya loss fps banget itu biasanya di tekstur gitu ketika kalian main ARP Jadi, tapi kalau misalkan visikal yang lebih bagus dari visi gue yang ada di deskripsi Kalian bisa naikin aja ke high or very high gitu Cuma gue pribadi, gue normalin Nah, jadi gue main ARP tuh kayak gini Eh, colorful Mungkin kita ke 1730 kali ya Oh, sorry Gue main ARP kayak gini Dan gue juga nambah beberapa Kayak NB visual, terus gue juga nambah NVA sama nambah reset gitu Nah, ini Mungkin bisa tambah magic bloom RTGI gitu Nah Ini look-nya bakal kayak gini di in-game gitu Kalau kalian mau lihat Weather, clothes Weather, clothes itu awan Coba sebentar Nah Ada awan kayak gini Nah, NB visual tuh fungsinya apa? Ini yang tumbuhan di kiri-kiri ini Dia Dia gantiin kayak Eh Ah, bukan hutan ya apa ya Ya, tumbuh-tumbuhan lah kayak pohon Nah, itu fungsinya NB visual gitu Nah Gue bakal langsung ajarin gimana cara Buat dapetin looks kayak gini, oke Oke Oke, so Yang kalian butuhin adalah NVA Ini gue pake 30 April RTGI NB visual yang ada disini And then Rennie Enchancement, oke Gue bakal ngasih ujuk gimana cara install NVA dulu Jadi sekarang NVA tuh gak pake INB lagi Dia full pake reset Kalian buka Siapin folder GTA kalian sama folder 5M nya Cara nyari folder 5M yaudah tinggal local pp.data% Kalian cari 5M Lalu kesini Oke Ini Kalian copy dua folder ini Kesini Nah, sebentar ditunggu kita cari And then kita bisa setup resetnya Karena tadi gadget ya udah gue delete semua juga Ini ada GTA 5 Cuma misalkan kalau kalian disini gak keliatan Kalian bisa mencet browse And then copy folder GTA kalian Ini ada GTA 5X nya, oke And then next Ini next Nah ini ada update, modify, dan segala macam Kita Mungkin kita Oke Karena gue sebelumnya udah sempet install Jadi udah kayak gitu Cuma kita install lagi aja Kita modify Gue bakal pake reset gua Next Ini uncheck, check all Next Tunggu ini lagi Dia lagi apa Download It's fine And then Kita bisa ke Optional add-ons Kita balik ke 5M Bisa ada ada ancient motion blur Yang gue bakal kasih liat apa yang gue pake Oke Ada gue pake brighter emergency ini Untuk Nanti gue bakal jelasin di in-game Jadi ada brighter emergency kayak misalkan rotator polisi Itu bakal dia lebih nyala lagi Ini kedua gue copy Atm dan gas station Parallax ini gak Karena bikin texture loss High quality reflection gak Extra vegetation gak Weather foggy gak Ini weapon over whole pack gak Hide ini juga gak Revision gak Current jet smoke boleh And then ada Unicorn boleh Mission row Gak usah Realistic license plate boleh Northernized blind county gue gak Sandstrom gak Ini 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 gak Oke Itu aja And then Kita balik lagi Nah ini ada research shader Oke Kita pastiin ini udah clear dulu Oke ini udah finish And then copy semua folder ini ke Folder GTA kalian Nah udah jadi replace Ah ini udah Envy kalian udah ke install And then kalian copy folder TGA juga ke folder GTA kalian Nah And then nah disini ada citizen Ini gue bakal cari install Envyvisualnya oke Kalian balik ke folder ini Application data Kalian copy citizen ini ke sini Tunggu sebentar Tunggu sebentar Nah replace aja Nah gue gak menyarankan untuk kalian Menggunakan Invy ini gitu Jadi skip aja Kalian copy ini And then kita install Rain enhancement nya Oke Kalian pake openiv disini Windows Windows Karena gue udah hafal jadi Ini pake automatically One clicker aja Ada edit mode nya Dinyalain dulu Ada dua cara Pertama Biasanya itu ada Ada yang bisa di drop Di drop kayak gini Gini Atau kalau misalkan gak bisa Kalian copy Ininya foldernya Kalian pake tools Package installer Kalian paste disini Kalian install Gitu Install Non install Oke And then disini ada namanya Rain drop Ini ada texture Nanti kalian tinggal ke Namanya itu Mods X64 Modus Level Oh levels GTA 5 Vicles Cari Veser 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 YTD Veser YTD Veser Nah Veser YTD Kalian tinggal drop aja Kesini Oke And then wait For a second Oke tinggal di save Yup And it's done Everything is done Kita bakal langsung cek Di in game Oke Yup Jadi ketika di in game Bakal kayak gini Looksnya Ini bukan pake reset gue Ini pake reset Bawah dari NVA Dan kalian bisa pencet Home atau insert Gue udah gue setting insert sih Ini bakal gue setting dulu Sebentar Screenshot Ini 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 Gue setting Nah Ini bakal otomatis ke NVA Gitu Gue bakal Ke arah Apa ya Baru ini Gue baru liat nih Oke Gue bakal pake Opennya gue Itu di New Realistic Nah Eh Kayaknya gue bukan ini deh Bentar ya gue lupa juga Punya gue yang pribadi Feel life Oh iya ini Ini punya gue Nah terus Ini ada magic bloom Ada TGI Dan bisa pake Natural vision Rain drop Bikin T Sabar gue Gue bakal nyala-nyalain dulu Untuk sementara Nah Ini bakal kena FPS Karena kalo kalian pake RPG Itu otomatis Dia bakal kena FPS Jadi Gue bakal ganti Bakal gue lepaskin kayak ini Ini sama Ini Ini bakal lebih smooth lagi Jadi gini Deluxe di ingame Bakal kayak gini Kalian Kalo ada yang mau nanya Misalkan Ada error-error segala macem Bisa di komen Dan sekarang gue bakal Kasih liat Gimana caranya gue Bisa dapet looks Yang lebih bagus lagi Yang reflection Yang lebih bagus Segala macem Oke Kita langsung quit aja dulu Oke Yang kalian butuhin itu Cuma no pixel Ynb aja So Disini ada Apa namanya 5mm modsnya Kalian taruh ini Di 5mm mods Cuma ini jujur Ini berat sih Gue gak recommended Recommend buat kalian Pake ini And then ini tinggal Di copy aja Wait I have to NVA only Reset shader Copy dulu Bentar ya Oke udah Tinggal copy Paste disini Kalo udah Kita buka langsung Nah kalo kalian pencet Cventer Ini bakal keluar Kayak Bar Kayak gini Gue bakal pindahin Facecam gue sebentar Masih disampai Waryanya Dari tadi ya But never mind Oke Kalo kalian pencet Cventer Dia bakal ada Looks kayak gini Kayak Apa ini namanya Ini Ini INB sih Kita bakal coba Masuk ke servernya Eh Jangan dimasuk ke lokal Masuk gue aja Gue kebiasaan Main di X-nya Jadi Kebiasaan tangan gue Ketika masuk 5mm Tinggal Ketik itu Sebenernya ini Preferences aja sih Kayak lo lebih nyaman Main pake yang Grafik Kayak gimana Cuman gue pribadi Gue kurang suka Yang terlalu Glussy gitu Kayak Terlalu reflection Gue kurang suka sih Jujur aja So gue bakal jelasin Kita mungkin Time 13 Entahlah Dia tuh Kayak nambahin Vegetation gitu loh Di Rumput-rumput Gini Turun Chat Nah Jadi dia Lebih glossy gitu Ini preference aja sih Kalian lebih suka yang mana Kalo gue sih Jujurnya gue kurang suka ya Too much Menurut gue ini Tapi Kalo kalian Karena Misalkan kalian mau yang dapet Realistic looks banget Ini sih No pixel shader ini Gak berat Jujur ya Cuman gue kurang suka aja Dan dia ini Kalo malem kita coba ya Dia ini Masih keliatan Cuman Terlalu gelap Buat gue Oh Sama gue mau kasih liat yang ini Polistar ya Polistar ya Yang gue maksud Ini nih Dia ini lebih Terang Kalo pake yang NVA Tadi Yang medium Intensity Gitu Ini aneh tuh Weathernya tuh aneh Guys Nah Too dark kan Gue kurang suka Kalo gue cuman pake NVA Dia masih keliatan Kalo ini tuh Berat Pertama Kedua juga Gak terlalu keliatan Jujur aja Oh wait Sama dia tuh Rekomendasinya tuh Pake yang ini Nah Coba kita Coba cakap Cakep apa gak Cakep Gue kuin Cakep Ini sih Berat Cakep gak bang Cakep Gue kuin Berat bro PC gue Apalagi misalkan Lu main di server Kayak gede gitu Yang X yang 500 orang Meledak Gak meledak sih Maksudnya kayak Berat banget Pasti Ini looksnya sih Gila bro Tajem Ini kan kalo misalkan Gue upload di youtube Pasti ini di compress Di gue ini Lebih tajem lagi Gitu Jadi preferensi Kalian aja sih Tapi kalo buat foto Bro Ini The best nih Grafik ini The best buat foto Besok Besok juga Gue bakal Ajarin Gimana Cara Install Apa Cara dapet Realistic Fotonya Jadi gitu Caranya Mungkin kita bakal Ke arah Ke mana Kota Max speed Bukan Sini Tau kemana ya Tau saking beratnya Gue ngerender aja Lama Sini Sini deh Coba Cain X19 20 30 Weather Cloud Misalkan kalian terganggu Dengan Ini Rain Rope Gakin aja Tuh Gue kill gak Look at this Bro Ini Gue masih Playable Main graphic Kayak gini Gue pake One V Wah Skip dulu Bang Gakkuat Bang Dan ini Misalkan Kalian berat Misalkan 2230 ya Ini kan malem Kalau One V Kalian matiin Use effect Langit kalian tuh Merah-merah Ini gak ada So Basically Kalian gak perlu Uninstall Mods ya Buat Pake Eh buat Misalkan Wah Gue mau pursuit nih Tapi berat Kalian tinggal mati aja Effect yang tadi Itu sebenarnya Sama aja Gitu Gue bakal ganti Relay Nah Basicnya Kalian tuh Gak perlu Apa InB nya Gak perlu dimatiin Gitu Gak perlu di delete Untuk dapet looks Balik lagi ke NVA Cuman Kalau misalkan Wah Gue mau foto-foto nih Gitu kan Pake lagi Gak bisa Gitu guys Jadi Ini Sangat amat Bagus Menurut gue pribadi So Kalau kalian mau nanya-nanya Mau Apa ya Ada pertanyaan Gimana Gimana-gimana Cara install Misalkan Udah gue kasih tutor ya Dan kalian bisa bingung Kalian bisa langsung join Di Discord yang ada Di deskripsi Gue ngomong apa ya Langsung aja Kalian join ke Discord Yang ada di deskripsi Banyak Gue kadang-kadang tuh Jawab-jawabin Pertanyaan-pertanyaan juga Disana Oke bentar Gue berhenti dulu Mungkin Sekian dulu Video dari gue Kalau kalian suka Bisa di komen Kalau kalian Ada pertanyaan Bisa di komen juga Bisa di like juga Bisa di subscribe juga Oke Gue bakal bikin Mungkin besok Gue bikin tutorial Tentang gimana cara Foto yang bagus Yang looks yang bagus Oke Thanks for watching And goodbye Bye Bye Bye